Halo semuanya, selamat datang kembali di Good English Channel Mengikuti edisi membuat kalimat ini tidak kurang apapun Kalau Anda secara konsisten mengikuti setiap edisi pembuatan kalimat ini Anda akan cukup banyak memiliki kosa kata, kalimat-kalimat, penggunaan grammar dan penggunaan tenses Sehingga pastinya Anda sukses berbicara bahasa Inggris Latihan membuat kalimat menggunakan kata kerja display yang artinya menampilkan Dan kata kerja distribute yang artinya mendistribusikan Kita mulai menggunakan kata display Kalimat nomor 1 Susunlah kata-kata ini untuk membuat kalimat bahasa Inggris Subjek kalimat ini adalah The store Subjek benda tunggal Sehingga kata kerja display menjadi displays Its products Kata its mengacu kepada benda menyatakan miliknya Products adalah benda jamak Sehingga mengandung arti produk-produk On the self On the self Juga demikian halnya dengan kata self yang berbentuk jamak Silakan Anda berlatih membaca The store displays its products on the self Kalimat nomor 2 Seniman tersebut memamerkan karya seninya di galeri lokal Buatlah kalimat bahasa Inggris menggunakan kata-kata ini The artist displays her artwork at local galleries The artist adalah subjek tunggal Dengan kata kerja displays Kemudian her artwork Her menyatakan milik seorang perempuan Berarti artisnya atau senimannya adalah perempuan Artwork adalah karya seni At local galleries Di galeri lokal Kata lokal menerangkan kata galleries Itulah yang perlu juga Anda perhatikan Hubungan antara kata sifat dengan kata benda Kata sifat yang menerangkan kata benda Biasanya diletakkan di depan kata benda yang diterangkannya Silakan Anda berlatih membaca The artist displays her artwork at local galleries Layar TV sedang menampilkan update berita terkini Layar TV The TV screen Sedang menampilkan Is displaying Update berita terkini Breaking news updates Buatlah kalimat bahasa inggris Menggunakan kata-kata ini The TV screen Is displaying Breaking news updates Untuk TV Yaitu layarnya dengan Ada the di depannya Namun kalau TV saja Anda mengatakan I'm watching TV Tanpa the Karena ada the Mengandung makna bahwa TV-nya yang Anda tonton Bukan screen-nya Kalimat ini menggunakan Subjek The TV screen Kemudian To be is Dan kata-kata Keja displaying Kata-kata Keja bentuk Ink Yaitu Membentuk kalimat Present continuous tense Yaitu Sesuatu yang Sedang terjadi saat ini Yaitu Breaking news updates Silakan Anda berlatih membaca The TV screen Is displaying Breaking news updates Kalimat nomor 4 Galeri ini telah menampilkan Beragam patung Galeri ini The gallery Telah menampilkan Has displayed Beragam patung Diverse of sculptures Silakan gunakan kata-kata ini Untuk membuat kalimat bahasa Inggris Subjek kalimat ini adalah Subjek benda tunggal The gallery Has displayed Has adalah Kata kerja bantu Yang dikuti oleh Kata kerja Displayed Adalah Kata kerja Bentuk ketiga Ini adalah Pola kalimat Present perfect tense Diverse of sculptures Yaitu Beragam patung-patung Silakan Anda Berlatih membaca The gallery Has displayed Diverse of sculptures Kalimat nomor 5 Peragaan busana tersebut Menampilkan Trend pakaian terkini Peragaan busana tersebut The fashion show Menampilkan Displayed Trend pakaian terkini The latest trends In clothing Menampilkan Silakan Anda Membuat kalimat Bahasa Inggris The fashion show Displayed The latest trends In clothing Subjek kalimat ini adalah The fashion show Subjek tunggal Diikuti oleh Kata kerja Displayed Adalah Kata kerja Bentuk kedua Sehingga kalimat Yang Anda pelajari adalah Kalimat Simple past tense The latest trends In clothing Adalah objeknya Berikutnya Berikutnya kita menggunakan Kata kerja Distribute Kalimat nomor 6 Perusahaan Mendistribusikan produknya Ke toko-toko Di seluruh negeri Perusahaan The company Mendistribusikan Distributes Produknya Its products Ke toko-toko To stores Di seluruh negeri Around the country Silakan Anda Membuat kalimat Bahasa Inggris Subjek kalimat Ini adalah The company Yaitu Perusahaan Dengan kata kerja Distributes Ditambahkan S Pada kata kerja Ini Karena digunakan Oleh Subjek Benda tunggal Dalam kalimat Simple present tense Kemudian Its products Produk-produknya To stores Ke toko-toko Around the country Di seluruh negeri Ini adalah Keterangan tempat Silakan Anda Berlatih Membaca The company Distributes Its products To stores Around the country Kalimat nomor 7 Para relawan Sedang membagikan makanan Kepada yang membutuhkan Saat ini Para relawan The volunteers Sedang membagikan Are distributing Makanan Food Yang membutuhkan The needy Saat ini At the moment Silakan Anda membuat kalimat bahasa Inggris The volunteers Are distributing food To the needy At the moment Subjek The volunteers Adalah subjek jamat Maka menggunakan To be are Karena kata kerja yang mengikuti Berbentuk ing Yaitu Untuk membuat kalimat Present continuous tense Yaitu Sesuatu Atau peristiwa Yang sedang terjadi Saat ini Food Adalah makanan To the needy Kepada orang-orang Yang membutuhkan At the moment Saat ini Adalah keterangan waktu Silakan Anda Berlatih Membaca The volunteers Are distributing food To the needy At the moment Kalimat nomor delapan Sekolah telah membagikan Buku pelajaran Kepada siswa Sekolah The school Telah membagikan Has distributed Buku pelajaran Textbooks Kepada siswa To the students Buatlah kalimat Bahasa Inggris Subjek kalimat ini adalah The school Subjek benda tunggal Sehingga kata has yang digunakan Bukan kata have Distributed Adalah kata kerja Bentuk ketiga Sehingga kalimat ini adalah Kalimat Present perfect tense Textbooks Adalah buku-buku pelajaran To students Kepada siswa-siswa Silakan Anda berlatih Membaca The school has distributed Textbooks To students Kalimat nomor sembilan Tim membagikan brosur Pada acara komunitas Tim The team Membagikan Distributed Brosur Brosures Pada acara At the event Komunitas Community Silakan Anda menyusun kata-kata ini Untuk membuat kalimat bahasa Inggris Subjek kalimat ini adalah The team Kemudian kata kerja Distributed Adalah kata kerja Bentuk kedua Sehingga kalimat ini adalah Berbentuk Simple past tense Brosures Brosures adalah Benda-benda At the community event Yaitu pada acara komunitas Silakan Anda berlatih membaca The team Distributed Brosures At the community event Kalimat nomor sepuluh Kami akan mendistribusikan Sample produk baru Di pameran Kami akan We will Mendistribusikan Distribute Sample produk baru New product samples Di pameran At the expo Buatlah kalimat bahasa Inggris Subjek kalimat ini adalah We Kemudian kata will adalah Model verb Yang artinya akan Dikuti oleh kata kerja Bentuk pertama Distribute Kalimat ini berbentuk kalimat Simple future tense Menyatakan Peristiwa yang akan terjadi The new product samples Adalah sampel produk baru Kemudian At the expo Di pameran Adalah adverb of place Keterangan tempat Silakan anda berlatih membaca We will distribute The new product samples At the expo Itulah tadi telah anda berlatih Membuat kalimat-kalimat Bahasa Inggris Menggunakan Kata kerja display Dan kata kerja Distribute Sangatlah baik Apabila anda Benar-benar Melakukannya sendiri Mencoba Menyusun Kata-kata Yang kami berikan Kemudian Mencocokkan Dengan kalimat Yang kami berikan Berikutnya Sehingga Anda dapat melihat Apakah terjadi Perbedaan Itulah perlunya Pembelajaran Seperti ini Dan manfaat yang lain Adalah Anda menggunakan Sangat banyak Kosa kata Dan juga Berbagai bentuk Kalimat Ada Present continuous tense Simple present Present perfect Simple past tense Dan yang lain-lainnya Jadi secara langsung Anda belajar Tenses Pembelajaran kali ini Kita akhiri Dan kita lanjutkan Nanti pada pembelajaran Di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya Terima kasih.